selamat menikmati bulan April 2020 sekarang sore hari jam 5 sore baru pulang kerja saya ingin berbagi pengalaman tentang cara pembuatan pupuk bukasih banyak literatur tentang pembuatan bukasih tapi hari ini yang sering saya gunakan dalam pupuk sayuran saya baik bahan-bahannya yaitu yang pertama pupuk kandang sendiri bahan dasarnya ini sebanyak 25 kg yang kedua adalah saya menggunakan skam padi yang ketiga adalah dedak dari kulit padi menggunakan EM4 efektif picoorganism saya menggunakan mulase atau tetes tebu atau juga kita menggunakan bisa menggunakan gula menggunakan air yang pertama adalah kita ambil larutan mulase atau tetes tebu atau gula merah sebanyak satu gelas ini cedas tebu atau larutan gula sebanyak satu gelas untuk 25 kg bahan dasar yang kedua adalah EM4 sebanyak satu tutup botol semakin banyak semakin bagus satu tutup botol saja sudah bagus tidak lagi banyak yang ketiga kita ambil 2 liter air dicampurkan jadi satu bahan tersebut molase dan EM4 kita aduk secara merata kemudian kita masukkan ke dalam skam padi tujuannya biar apa supaya semua dapat tercampur secara merata kalau kita masukkan sekaligus disini nanti tidak merata tapi kalau disini skam padinya akan merata kita campur dengan EM4 kerjanya yang pertama adalah bahan dasar pupuk kambing kita campur dengan sekam yang sudah dicampur dengan EM4 kita aduk secara merata setelah tadi sudah diaduk rata jangan lupa jangan lupa taburkan dedak padi ya dedak dari dedak ini adalah tempat tumbuhnya bakteri yang ada di dalam EM4 sendiri kemudian jangan lupa diaduk kembali secara merata yang paling utama disini kita mengecek kadar air dari adunan tadi kadar air yang bagus adalah sebanyak 30% ya dimana ukurannya ketika kita remas dengan kencang air itu menetes ya kemudian remah bisa dikatakan kandungan airnya 30% kita tekan ras ketika kita lepas nah kita pecah ya kemudian kita hamparkan kita buat seperti bulu dan tingginya jangan lebih dari 50 cm ya karena apa nanti prosesnya akan panas kita harus hajar-rajarin membuka adunan membaliknya tapi kalau ketinggiannya cukup katakanlah 25 cm atau 20 cm ya cukup baik ada kelubuhannya setelah itu kita tutup secara rapat ya untuk pembuatan bubuk 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 ini tidak boleh terkena hujan atau matahari langsung sebaiknya kita dibawa saung ya kita bikin ciri-ciri bukasih yang jadi adalah ketika dibuka nanti disini akan keluar jamur ya serat-serat jamur berwarna putih bagus seperti kabut kalau orang petawi bilang ada sarang laba-laba disini nah itu ciri-ciri pupuk bukasih yang jadi biasanya akan keluar jamur itu setelah 7 hari pembuatannya tidak banyak ya paling banyak saya buat 25 kg sampai dengan 50 kg ya saya tetap menggunakan barang-barang bekas yang bisa dipakai tetap saya menggunakan serokom bekas caranya adunan yang tadi yang sudah jadi kita masukkan ke dalam serokom biasanya kalau kita membuat 25 kg ya kita bisa mendapatkan pupuk bahan pupuk lokasi jadi sebanyak 2 kom ya jangan lupa ditutup nah disini ada sirkulasi udaranya bisa dilihat berbagai barapun setiap hari kita cek suhunya tidak boleh lebih dari 40 kg kita pakai termometer tapi kalau kita tidak punya termometer bisa kita melancarkan tangan kita kalau panas ya perlu dibalik ya ini panas perlu dibalik supaya bakterinya tidak mati ya kita tutup seperti kayak gini bersih bisa disimpan di selasar rumah tidak kotor ya sekali lagi terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Guber Bantu selamat menikmati